hai oke dan di video kali ini ya aku bakalan ngasih tutorial lagi temen-temen dan di tutorial ini aku bakalan ngasih tahu cara bermain minicrab menggunakan gamepad temen-temen ya dan baru-baru ini aku ngasih tutorial gitu kan pokoknya ya pokoknya keren banget main minicrab menggunakan gamepad atau ya pasti kalian udah tahu ya gamepad itu apa gamepad itu adalah kayak PS gitu temen-temen ya PS pastikan kalian udah tahu gamepad itu gimana ya kan bentuknya atau utunya temen-temen ya kalian pasti udah tahu dan aku bakal ngasih tahu main minicrab ya oke kita bakalan coba dulu ambil gamepadnya temen-temen nah oke dan gamepadnya ini kayak gini temen-temen ya kayak gini kami saya sendiri nah ini gamepad X3 cuman harganya cuma Rp80.000 temen-temen ya oke pokoknya disini aku bakal cuma nge-soges lagi kan stop it get some help aku bakal ngasih tahu cara main ini main ini temen-temen main barang ini menggunakan gamepad gitu tuh menggunakan gamepad menggunakan main Minecraft temen-temen ya kayak main Minecraft menggunakan ini temen-temen gamepad X3 temen-temen ini ada wireless wireless controller temen-temen ya ini kalian bisa panggil aja controller gamepad gitu dan sini murah banget sebenarnya aku udah lama beli jadi aku ngasih tutorial cara main minicrab ya temen-temen ya oke disini udah dibuka temen-temen ya disini ada untuk cascasnya disana temen-temen aku letak disitu dan kalian bisa sendiri ya gamepadnya kayak gini temen-temen aduh malah nah kalian bisa sendiri dia kayak gini ya nah keren banget ya udah kalau kita hidup kan bisa gendong nah nggak bisa bisa hidup gitu ya biasa bisa hidup loh nah ini dia kayak gini temen-temen kebisnya sendiri ya nah kedip-kedip oke kita bakalan coba dulu gimana cara mainnya mungkin kita langsung aja ke itunya temen-temen ya ke Minecraftnya dulu ya temen-temen ya let's go oke temen-temen dan cara pertama itu kalian harus buka yang namanya Bluetooth temen-temen ya Bluetooth kalian lakukan gini ya kalian klik setelan aja langsung gitu dan kalian jangan lupa aktifkan ini temen-temen ya apa namanya lupa untuk bagian dari itunya temen-temen bagian dari home tadi home kalian bisa klik aja ya tapi jangan kalian klik home nya aja kalian klik home sama X temen-temen ya sticknya X gitu kayak gini kalian klik aja dan kalian langsung aja klik dua-duanya temen secara berlangsung gitu kalian langsung aja klikkan nah dia bakalan aktif berkedip-kedip temen-temen kalau kalian kalau misalnya kalian aktifkan homenya aja berarti enggak kedip-kedip gini temen-temen kedip-kedip biasa ya sebenarnya kedip-kedip jadi cuman kedip-kedip biasa aja gitu ini ya di budunya cepat-cepat oke gitu dan kalian langsung aja sambungkan ke bagian ini temen-temen gamepad kalau misalnya nggak ada kalian lusuri perangkat disini aku udah langsung ada tinggal kita ya klik main aja tuh oh main game peda nah dan ini lagi menyamu temen-temen dan disini kalian bisa sendiri ya untuk sambingan dengan game gamepad kalian isi klik izinkan aja dan udah oke udah tersambung ya kalian bisa sendiri dan kita langsung aja ke Minecraft-nya dulu temen-temen ya oke temen-temen aku sudah berada di Minecraft-nya dan kalian bisa sendiri dia aku cuman nggak aku mainnya jarak jauh ini temen-temen kalian bisa sendiri ya dari jauh aku tinggal klik-klik gini aja ya tuh bagian dari kontrol-kontrolnya gitu kan nah kalian bisa sendiri ini adalah bagian play nih setting kalian langsung klik aja yang bagian ini temen-temen dari elginia kalian kalian klik aja gitu jalan oke kita bakal coba dulu main di work dulu temen atau so people gitu di map dulu kita bakalan coba juga main ya mungkin aku bakal langsung aja skip dulu cuy let's go hai oke temen sini aku sudah berada di dunianya atau sudah masuk di dunianya akan kali dan kalian bisa lihat-lihat sendiri temen aku menggunakan gamepad mainnya tahunnya nah untuk kalian balik bagian mengarahkan kalian klik yang dekat start ini atau namanya kursus merah ini temen ya kalian aktifkan nah di untuk bergerak-gerak kan temen tuh geser-geser gini dan yang satu lagi itu tuh tuh di kirinya gimana sih yang dekat sini ya tuh berjalan temen-temen kalian bisa sendiri dia jalan ya untuk mengarahkan ini aku pakai dua aja temen-temen dan ya kalau misalnya sendiri dia udah jalan temen-temen nah waduh keren banget ya dan untuk bagian dari loncat kalian tinggal klik aja temen-temen kayak gini ya nah kalian loncat ya untuk bagian dari jongkok kalian klik B itu temen-temen nah B ya nah ya udah jalan temen-temen kalau misalnya sendiri ya dan tuh bagian dari ininya apanya yainya kalian buka itu temen-temen inventory nah kalian bisa klik-klik atau ngambil-ngambil inventory gitu kan waduh temen-temen tentu bagian dari X ini tuh apa sih inventory juga temen-temen ya dan gimana dan aku aku bakal ngasih tahu tuh mengganti kameranya temen-temen jadi kalian pakai GPD ini nggak susah-susah lagi ganti kamera ke setting-setting temen-temen kalau bisa sendiri ya nah sini aku udah ganti kamera temen-temen nah keren ya temen-temen ya aku udah ganti kamera bagian orang depan orang itu lah temen-temen ya dan kalian disini untuk mukul kalian klik yang R temen-temen RRT ya RT ya gitu nah bagian dari ini temen-temen nah kalian klik aja untuk bagian mukul terus bagian dari geser-geser inventory gitu atau ini temen-temen gitu jadi kalian nggak suka nggak susah temen-temen untuk ganti-ganti bentuknya gitu kali keretanya jadi mohon banget mohon maaf temen kalau ada itu noise-noise gitu nah itu ganti kami tuh temen-temen bisa ganti dulu kalian tahu kan untuk bagian BB sama LR ini kalian aktifkan kiri-kanan kiri-kanan gitu temen-temen ya nah kami saya sendiri ya udah ganti ke kamera temen-temen nah dengan dengan di kamera maksudnya ganti bentori gitu dan kami saya sendiri udah terganti gitu kan Waduh nah dan kalian bisa juga buka kameranya gimana untuk buka pintu kalian klik yang ini ya terus di jalan kalian lari kalian tujak oh iya untuk jalan kalian klik ini udah tahu ya ke bagian lari kalian klik yang jalan lah yang untuk jalan itu kalian klik dua kali ini juga bisa kalian bikin untuk pvv-vittleman atau kalian jump bridge atau bisa-bisalah keren banget ya sini aku udah lama banget nyobanya jadi baru sekarang aku bikin tutorial gitu jadi bising-bising maaf banget ya bagus dan pokoknya tutorial ini keren banget tuh atau membantu buat kalian yang mau Minecraft main Minecraft menggunakan gamepad kalian cuman beli-beli aja di shopee atau lajada tahunnya disitu ada ya kalau bisa download aja maksudnya kalian bisa beli aja disitu cuman ada ini cuman Rp18.000 doang kalian jadi ini murah banget ya atau nggak berugikan kalian kalian jadi kalian bisa pakai ini aja cuman ya Nah mungkin aku enggak mau nggak apa-apa ngasih 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 link pembeliannya temen-temen soalnya kalian cari aja lah sendiri gitu siapa tahu misalnya Bitcoin ada berapa gitu kalian bisa pilih-pilih yang mana gitu saranku gamepadnya yang kayak aku ini kamu kayak yang tadi ya dan kalian semoga dan semoga membantu video kali ini jangan lupa kalian tinggalkan like comment dan subscribe atau share juga ke temen-temen kalian agar channel ini bisa berkembang ya cuyak kayak mungkin aku langsung aja tuh closingnya oke let's go oke teman mungkin videonya cuman sampai segini aja dulu jangan lupa tinggalkan like comment dan subscribe share juga ke temen-temen kalian agar channel ini bisa berkembang atau jangan lupa kayak share ke temen-temen kalian yang belum tahu channel ini atau video ini ya oke mungkin see you the next time and goodbye ya